Si Pitung Begitulah cara penggemarnya menyebut motor antik ini Lahir pada tahun 70-an, punya nama lengkap Honda C70 Nama Pitung bukan berasal dari jagoan Betawi yang terkenal itu ya Tapi asalnya dari bahasa Jawa Yaitu Pitungpuluh atau 70 Yang ditebas jadi Pitung deh Untuk bro freakers, pecinta motor klasik Pasti udah gak asing lagi deh dengan Honda C70 Iya, motor bebek klasik ini termasuk salah satu motor unik Yang menjadi incaran para kolektor motor klasik loh Bahkan saking populernya Banyak motor bebek yang dimodif dengan mengusung konsep Honda C70 Saat itu memang gak banyak pilihan model motor Terlebih lagi super kiep ramah kantong Yang menjadikan motor ini primadona di masanya Di Indonesia, super kiep masuk pertama kali pada tahun 1961 Yaitu C100 dan C102 yang disebut Honda Unyel hingga tahun 1965 Generasi kedua pada tahun 1966-1973 Dengan perubahan headlamp yang sebelumnya menyatu pada bagian leher Berubah menjadi distang dengan beberapa model Yaitu C50, C70 dan C90 Nah episode kali ini kita bakal ngebahas tentang perjalanan si Pitung Alias Honda C70 di Indonesia Simak ya, cek ibrat Desain moyangnya motor bebek ini benar-benar mempesona Jadi inget bapak dulu Jalan-jalan naik Pitung istimewaku duduk di muka Salah lagunya Oh iya, dari sekian model yang dipasarkan di Indonesia Yang paling populer adalah Honda C70 dan C50 Nah untuk C70 sendiri didukung oleh mesin 70 cc Dengan tenaga 6 tenaga kuda Pada generasi ketiga, super kiep pada tahun 1973 Menyegarkan tampilannya dengan model jog yang menyatu Serta perubahan bentuk pada tangki yang diproduksi hingga 1980 Sayangnya super kiep C70 diskontinue pada tahun 1980 Dan diteruskan oleh generasinya keempat Yaitu Honda Astria 700 Honda Astria 800 pada tahun 1983 Honda Astria Star 1986 Honda Astria Prima pada tahun 1988 Honda Astria Grand pada tahun 1991 Dan Honda Astria Supra pada tahun 1997 Tetapi jangan lupa Pitung sudah menggunakan mesin patak Dengan 3 kali percepatan Dan tangki 4 liter Motor ini ditopang oleh band depan berukuran 2,25 Dan belakang 2,50 Dipadukan dengan sistem suspensi leading link Velg 17 inch Dan suspensi belakang menggunakan swing arm Bersuspensi ganda Nah biar nostalgianya semakin afdol Yuk kita bedah kelebihan dan kekurangan motor klasik ini Eh bentar-bentar Dukung channel ini dengan klik subscribe ya Lanjut Banyak kelebihan dari motor-motor terdahulu Selain dari memang material yang kokoh Awet dan bandel Bentuknya pun simple dan elegan Itulah sebabnya Banyak orang saat ini mulai mencari lagi Kenangan masa lalunya Namun Memang terdapat juga perbedaan Dengan motor-motor saat ini Yang mungkin lebih irit Fiturnya lebih terbaru Dan spedpadnya melimpah Ya iyalah Motor jadul gak mungkin sama dengan motor saat ini Tapi nih Udah jelas lah Kenangan dari aura jadul itulah yang bikin mahal Ngomong-ngomong nih Soal spedpad C70 Banyak gak sih Ya namanya juga motor udah gak produksi lagi kan Spedpadnya juga udah pasti jarang Paling tersisa puing-puingnya aja Tapi dengan kreativitas Kita bisa kanibal sana sini Dan modif menjadi gaya masa kini Nah kita kasih beberapa modifikasi yang keren nih Dari motor basis Honda C70 Nah ini dia Si pitung yang bisa nemenin kamu Kejar-kejaran sama ombak Dengan rangka minimalis Diikuti pemasangan headlamp Stop lamp Dan lampu sen berukuran mini Pemasangan rak beraksen kayu Di bagian depan Bernuansal nostalgia Nah selain itu Ini dia Beberapa tampilan Honda si pitung Yang sudah dimodifikasi Dan membuat C70 Makin tampil beda Dan lebih sangar Beberapa konsep yang dipilih Yaitu retro bike Klasik retro Jet style Dan cooper bike Gokil kan modifnya Namun Bagi para kolektor orisinil Itu harga mati Ya udah pasti Butuh kesabaran tinggi Dan duit lebih Untuk membangun C70 kembali Seperti masa lalu Nah auto freakers Selesai nih nostalgiaannya Intinya Mahal atau murahnya Harga motor klasik ini Bergantung dari Kondisi motor itu sendiri Hmm Bergantung selera juga sih Nah buat kamu yang punya komentar Yuk ramein di kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe Subscribe dan subscribe Yay Jangan lupa like dan subscribe 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 Jangan lupa like dan subscribe